Halo pagi, teman-teman ini saya menjawab pertanyaan teman yang ada di Youtube bagaimana cara membuat penyedot kotoran ya di dalam kolam menggunakan pompa isap AX2205 ini oke teman-teman yang baru masuk silahkan subscribe ya saya bisa mengikuti channel saya yang lain ini caranya gini teman-teman ya pompa ini jelas ini kemudian disini ada ada apa ada drat ya ini kita pakai pakai apa namanya pakai pralon tiga perempat ini dipanasi ini kan bisa dilepas nih nah diambil dulu nanti lepas ini dipanasi pralonya kemudian dimasukkan ke sini drat kalau sudah lelah gitu ya masuk sudah satu kemudian dipotong terus dimasuki ini kita dimasuki eh apa namanya pralon lagi ya ukuran tiga perempat satuin setelah itu kita beli ya beli ini beli itu apa namanya pengisap debu ini ada kepala pengisap debu yang sekatnya modelnya terserah teman-teman yang kotak panjang ya bisa yang seperti ini bisa modelnya seperti ini di online banyak ini nantikan agak setelah budat itu ya nanti dimasukkan terus ini di di apa dipanasi pakai kompor itu ya nanti di disesuaikan ditekan setelah masuk ini disesuaikan dengan ini masukkan ditekan terus didinginkan supaya bisa utuh seperti ini kembali seperti ini kemudian dikasih baut supaya tidak lepas ini kepala bagian sini ya sudah jadi ini macamnya gini jadi modelnya pralon ya modelnya pralon ya kemudian sisi sini bagaimana sisi sini ini ini kan ada dreadnya bawaan-dread bawaan ya ini ya jodohan tetap masih lah kita beli yang ini kebetulan ini pas nih shock dread shock drone tiga perempat nih ini bisa dilepas nih teman-teman ya ini bisa dilepas tiga perempat ini setengah namanya apa dreadnya setengah tiga perempat biasa terus dikasih pralon pralon tiga perempat panjangnya menyesuaikan dalamnya kolam ada yang kolamnya lima meter ada yang berapa nah di ujung-ujung selang ujung pralon ya dikasih shock dread ini nah ini gunanya untuk apa teman-teman ini gunanya untuk selang untuk pembuangan ini bisa plastik bisa bisa Hai bisa kuningan semacam ini ini bisa bentuk L bisa bentuk lurus monggo terserah nih dan dikasih sel tip terus ini selang pembuangan selangnya nanti kotorannya mau dibuang berapa meter ya terserah nah 10 meter atau 5 meter untuk pembuangan ya ini sudah jadi jadi bentuknya semacam ini ya ya oke ini jadi tinggal kotorannya tinggal apa tinggal gesek-gesek narik ya gitu ya itu teman-teman ya ini tutorial tutorial ini ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang punya kolam yang selalu kotor untuk membersihkan atau akwarium ya untuk membersihkan akwarium kalau akwarium tentu saja ini pandai aja ya gitu oke mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi teman-teman yang sudah subscribe terima kasih ya Tuhan memberkati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh